Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Bambuci TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Tak terasa kita telah bertemu kembali dengan bulan yang suci Bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang sangat mulia Yaitu bulan suci Ramadan 1444 Hijriah Dan kini pengurus pusat Baitul Muslim Indonesia hadir kembali di program Ngaji Bambuci Yaitu sebuah program siar dan dakwah Juga sebagai bentuk komitmen dari Bambuci TV Yang selalu istiqomah menemani pemirsa dimanapun berada Selama bulan Ramadan pada saat menunggu waktu berbuka puasa tiba Dan semoga kita semuanya bisa melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan ini Dengan penuh ketakwaan dan keimanan Amin ya Rabbul Alamin Pemirsa Bambuci TV dimanapun berada Ngaji Bambuci kali ini bersama saya Tisa Carolina selaku pembacara Dan nanti saya juga akan ditemani oleh narasumber ataupun bintang tamu kita Yang akan memberikan ilmu dan juga siraman rohani bagi kita Tentunya akan memberikan manfaat besar sekali bagi kita semuanya Khususnya pemirsa Bambuci TV dimanapun anda berada Pemirsa Bambuci TV tema kita hari ini luar biasa ya Puasa mendidik syukur meraih bahagia Dan telah hadir bersama kita yaitu Bapak Dr. Andes Kiai Haji Wahid Durudin Yang akan membahas lebih lanjut terkait tema kita hari ini Tapi sebelumnya saya akan bacakan dulu ya profil dari narasumber kita hari ini Beliau ini adalah pengurus lembaga dakwah PBNU Jakarta Dan Kiai ini merupakan alumni dari pondok pesantren Krapyak Yogyakarta Serta beliau adalah lulusan dari UIN Yogyakarta Dan kegiatan beliau selain beliau juga merupakan pengurus yayasan Yayasan pesantren Darus Sunnah Tangerang Beliau juga rutin berdakwah di majelis-majelis takwin seluruh Indonesia Jadi kegiatannya amat sangat padat sekali Langsung saja kita sapa beliau yuk Assalamualaikum Pak Kiai Alhamdulillah kita ketemu lagi Sehat ya Alhamdulillah puasanya di mana Pak Kiai Alhamdulillah mudah-mudah lancar semua Lancar insya Allah sampai akhir Kita ketemu lagi Alhamdulillah dengan tema yang sekarang ini Yang kita akan bahas adalah Puasa bahagia untuk mendidik syukur dan bahagia Nah sebenarnya kadang-kadang kan kita bingung ya Pak Kiai bahagia itu apa sih Karena kan kadang-kadang ukuran bahagia orang itu beda-beda di Pak Kiai Ya kan ada orang yang disenyumin sama gebetannya Cik ilah gebetannya udah bahagia Ada juga yang dikasih uang 50 ribu itu udah bahagia Ada yang bisa beliin nasi padang buat orang tuanya itu udah bahagia Nah bahagia itu apa? Tolak ukurnya seperti apa? Mungkin Pak Kiai bisa jelasin sama Pemirsa La Musi TV Silahkan Pak Kiai Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Walhaib Wasyaruhi Masyiatillah Walhaib 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 waib waib Bersyukur pada Allah Kita masih sehat panjang umur Semoga puasa di tahun ini Kita semuanya meningkat kualitasnya Yaitu kualitas kita Mendidik untuk Supaya kita bersyukur kepada Allah Mbak Tisa memang tema ini menarik Dan ini adalah untuk terus menerus Kita belajar Belajar untuk hidup ini Selalu bersyukur Karena belajar bersyukur ini Tidak ada sekolahnya Dan belajar syukur ini adalah sepanjang masa Sehingga supaya hidup ini Selalu bahagia Adalah kita bersyukur kepada Allah Dan puasa itu Mendidik kita adalah supaya hidup ini selalu bersyukur Dan dengan bersyukur maka kita akan Bisa meraih kebahagiaan Mbak Tisa apa itu syukur itu adalah Asyukru'ayan nikmati nikmatu Syukur itu artinya memandang Menikmati apa yang ada Maka menjadi nikmatu Syukur itu adalah menikmati apa yang ada Menjadi nikmat Jadi kalau kita hidup ini Cara pandangnya adalah Dalam kehidupan dunia Di atas kita Maka tidak pernah akan kita merasa nikmat Tidak akan merasa kita hidup bahagia Maka cara bersyukur adalah Memandang dalam kehidupan kita adalah Lihat di bawah kita Bagaimana lihat di bawah kita adalah Bersyukur kita kepada Allah Kita punya sepeda motor Karena ada kawan tetangga kita Kemana-mana jalan kaki Bersyukur kita kepada Allah Punya mobil satu Daripada kemana-mana Saudara kawan kita adalah naik motor Dan kepanasan kehujanan Bersyukur kita punya rumah satu Daripada kawan saudara kita Tidak punya rumah Itulah kalau kita bisa memandang Kehidupan seperti itu Maka hidup yang ada menjadi nikmat Tapi kebalikannya ketika kita Memandang kehidupan ini adalah Yang dipandang yang di atas kita Mumpah-mumpahnya Kita tidak bersyukur Kita punya sepeda motor Yang kita pandang adalah Kawan kita punya mobil Maka kita seolah-olah Menjadi manusia yang sengsara dan menderita Begitu juga kita punya mobil satu Yang kita pandang Yang kita lihat adalah Kawan-kawan kita yang mobilnya banyak Maka kita menjadi orang yang Mohon maaf Bisa sengsara dan paling sengsara sendiri Punya rumah satu Tidak memandang bersyukur Maka masih memandang Kawan-kawan kita yang punya Rumah lebih banyak Itu cara menikmati hidup Ternyata Supaya hidup bahagia Dengan bersyukur Tapi kan kadang-kadang Sebagai manusia Kita itu kan Gak ada puasnya Melihat di rumah Punya motor satu Kepengen lagi Punya motor dua Punya mobil satu Kepengen lagi Punya mobil dua Punya rumah satu Kepengen lagi Punya rumah dua Kayak gak ada cukupnya Akhirnya kok kayaknya Nilai bahagianya Kayak gak cukup-cukup Itu bagaimana Pak Yaya? Nah maka oleh karena itu Yang membatasi kita ini hidup Supaya nikmat Adalah bersyukur Syukur itu hanya Syakara ya syukuro syukron Artinya terbuka Membuka Membuka bahwa nikmat yang ada Adalah pemberian Allah Nah yang kedua Yakin saya yakin-yakinnya adalah Semua nikmat dari Allah Kemudian dijalankan Di jalan Allah Tapi kalau kebalikan syukur itu Namanya kufur Menutup diri Menutup dari pandangan Nikmat yang ada itu adalah Mungkin keberhasilan dari dirinya Memandang apa yang ada itu adalah Usaha dari dirinya Bukan memandang nikmat itu datangnya dari Allah Kalau kita memandang dalam pandangan hidup adalah Nikmat yang ada Pemberian dari Allah Maka itu adalah Yang terbaik dari Allah Maka kita syukuri Tapi kalau bahwa kita pandang Nikmat yang ada adalah Kesuksesan dari dirinya Keberhasilan dari dirinya Itu memandang bahwa Dia berhasil Dalam pandangannya adalah Karena kesuksesan dari dirinya Orang yang memandang nikmat yang ada Adalah sukses dari dirinya Keberhasilan dari dirinya Maka tidak akan pernah Mendapatkan kepuasan dalam hidup itu Itu sama dengan hidup itu Dikendalikan dengan nafsu dirinya Nah maka oleh karena itu Supaya kita hidup ini terkendali Harus kita batasi Ada syukur berarti kita yakin Ada peran Allah Maka kalau kita kufur Berarti memandang keberhasilan Dari pandang dari diri kita Dari keinginan kita Dari kerja kita Tapi kalau kita bersyukur Ada keterlibatan pihak lain Yaitu Allah yang maha puasa Yang maha mengatur Sehingga kita hidup ini Apa yang ada kita nikmati Maka As syukru ala nikmati nikmatun Dengan bersyukur Apa yang ada Menjadi nikmat Tapi kan itu ya Ada orang yang punya satu Pengen punya dua Punya dua Pengen punya tiga Ada juga nih yang merasa Kok kayaknya Nggak punya punya gitu ya Kayaknya kok Udah usaha ini Udah usaha itu Kok kayaknya Nggak dikasih-kasih Sama Allah ya Udah begini Udah begitu Ini kayak gimana dia Mau ngerasa bersyukur Sedangkan kayaknya Nggak punya apa-apa Nah itu kan ada juga tuh Paknya yang Orang-orang yang seperti itu Itu gimana cara dia Mau dia bahagia Sedangkan Sepertinya dia ngerasa Tidak punya apa-apa Betul Maka Allah berfirman A'udhu billahi minas syaitun rojim La'in syakartum la'azidanakum Wa la'in kafartum inna'adha bilasyadihin Allah bersumpah dalam satu ayat ini Sampai tiga kali Sungguh jika kamu bersyukur Sungguh-sungguh Akan aku tambah nikmatku Kalau janji Allah kan pasti Betul Dan Allah sampai bersumpah Dalam satu ayat ini Hal ini sangat istimewa Sungguh jika kamu bersyukur Sungguh-sungguh akan aku tambah Nikmatku Nah sekarang adalah Bagaimana caranya bersyukur Supaya kenikmat Allah Akan ditambah Nah itu yang Yang terpenting Dalam hidup ini Adalah ketika kita Memandang hidup ini Adalah nikmat dari Allah Bukan karena dari diri Keperhasilan dirinya Bukan karena Kesusahan dari dirinya Bahkan adalah Yang ini adalah Mengzerokan Mengenolkan Bahwa apapun yang ada ini Adalah nikmat dari Allah Minallah Maka dari situ Ketika kita Mengzerokan Dari nikmat yang ada Semuanya adalah Nikmat pemberian dari Allah Karena dari Allah Malah justru Allah akan sambut Nikmat yang ada Akan ditambah Karena Jika kita tidak bersyukur Namanya sombong Keperhasilan dariku Kesuksesan dariku Namanya sombong Justru Orang yang sombong itu Jauh dengan Allah Justru orang yang Sombong itu Ketika dia Mendapatkan Kenikmatan yang ada Boleh maaf Mbak Tessa Mungkin Mobilnya banyak Mungkin rumahnya banyak Mungkin Kesuksesan banyak Tapi dia tidak Merasakan kebahagiaan Tidak ada berkah Di dalamnya Tidak ada berkah Di yang ada Sehingga oleh kartu Merasa masih kurang terus Puasa ini Mendidik manusia muslim Supaya bersyukur Kepada Allah Dengan bersyukur Itu maka Nikmat yang ada Menjadi nikmat Contoh Yang sederhana Kita puasa Di bulan Ramadan ini Mungkin Sebelum kita Berbuka tadi Sudah menyiapkan Banyak menu Yang enak Ada kolam Bumbur Kental hitam Segala macem Sudah disiapkan Sudah disiapkan Itu keinginan nafsu Keinginan aku Tapi coba kita Ketika kita sudah Terdengan azan Dan kita berbuka Dengan air putih Kenapa Mbak Tessa Tiba-tiba Dengan seteguk air putih Masuk dalam terowongan kita Rasanya yang lain Kehilangan Kenikmatan Yang tadinya Ketika kita Sebelum berbuka Masih ingin Itu Tanya-tanya Segelas air putih Itu rasanya Sudah sangat Jauh berkurang Betul apa tidak Kenapa Hidup seperti itu Itulah cara Pandat Air putih Ternyata Bisa menghilangkan Keinginan Engginan Yang tadi Nafsu Nafsu Yang kita Tidak tergundung itu Ternyata itu adalah Bisa Menawar Menjadi obat penawar Dari segala Apa namanya Keinginan Nafsu tadi Itulah Dalam pandangan hidup Juga begitu Ketika kita Menikmati Bisa mampu Menikmati Yang sedikit Maka Yang lebih banyak itu Akan lebih nikmat lagi Itu rumah tisa Maka pendidikan Dalam puasa ini Bersyukur kita Kepada Allah Dengan air putih Saja bisa menikmat Insya Allah Kalau kita Lebih bersyukur lagi Minuman apa tadi Air putih Ini air putih Bisa nikmat Apalagi Yang lain-lain Kalau kita Tetap bersyukur Kepada Allah Yang lain Lebih nikmat Nah itulah Sehingga Bukan maksudnya Bahwa Air putih Lebih nikmat Daripada Minuman yang lain Pokoknya ada Sirup Ada Olah Kelapa muda Dan segala macam Pasti dong Secara normal Sehat kita Yang lebih nikmat Adalah kelapa air muda Ya kan Itu Air putih Tapi kenapa Ketika kita berbuka Bisa dididik oleh Allah Dengan air putih Rasanya Nikmatnya luar biasa Lah itu Jadi oleh karena itu Ternyata Bersyukur Itulah cara pandang Selagi kita Belum bisa Membatasi Bahwa kenikmatan itu adalah Mutlah datangnya dari Allah Bukan dari siapa-siapa Bukan karena Usaha kita Bukan karena Keberhasilan kita Maka insya Allah Yang nikmat yang ada Menjadi Kalau kita bersyukur Nikmat yang ada Menjadi nikmat Maksudnya bukan Bagaimana kita Tidak hidup nikmat Ketika mobil banyak Bukannya kita Punya rumah banyak Tidak hidup Lebih nikmat Tentunya lebih nikmat Dibandingkan Kalau kita punya rumah satu Cuman ini adalah Mohon maaf Jangan kita Memandang Kehidupan yang ada Itu Lepas dari Bagaimana Pandangan kita Nikmat itu Datanya dari Allah Karena kalau kita Memandang nikmat itu Dari Allah Maka kita bisa Meyakini Bahwa Alhamdulillah Nikmat tadi itu Adalah karunia Allah Kita berbaik sangga Kepada Allah Disyukuri Dinikmati Maka insya Allah Mbak Tessa Kalau orang Punya uang Satu juta Nikmat Mbak Tessa Kalau dikasih uang belanja Mas suami berapa Coba Rahasia Katakan Kalau Mbak Tessa Dikasih uang belanja Suami Satu juta Dan itu disyukuri Maka uang Satu juta Itu menjadi nikmat Tapi ketika Mbak Tessa Dikasih uang belanja Sepuluh juta Dari suami Dan tidak bersyukur Maka Sepuluh juta Itu menjadi Tidak nikmat Masih terasa Kurang terus Tapi nikmat Mana Mbak Tessa Ketika Mbak Tessa Bersyukur Kepada Allah Uang satu juta Dengan uang Sepuluh juta Nikmat Sepuluh juta Bersyukur Benar 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 Ini semakin menarik Memirsa Bambu CTV Sebelum kita lanjutkan Perbincangan Dengan Bapak Dokter Anda Skiyai Haji Wahid Nurudin Jangan lupa Memirsa Bambu CTV Untuk share Subscribe Like Dan juga komen Di Youtube channel Bambu CTV Namun Sebelum kita lanjutkan Pembelajaran kita Mari kita saksikan Jumlah Berikut ini Jadi jangan kemana-mana Bersyukur Jangan lupa like Terima kasih. Saya Tissa Karina dan juga anak-anak kita Bapak Dokter Anda si Haji Wahid menurut di dalam tema puasa mendidik syukur meraih bahagia. Tadi kita di awal segmen membahas mengenai bahwa puasa ini ya ada syukur dan juga ada pufo bahasanya ya kan ya. Jadi menurut Islam itu kalau seandainya kita semakin bersyukur maka semakin ditambah nikmatnya. Kalau kita bisa menikmati bersyukur dengan yang sedikit begitu maka kalau seandainya kita dikasih banyak akan lebih bersyukur lagi, akan lebih menikmati lagi. Nah kalau seandainya boleh dijelaskan nih Pak Yai sebenarnya dalam Islam itu bagaimana sih tahapan-tahapannya bersyukur supaya bisa lebih bahagia gitu. Supaya kita akhirnya memahami bahwa ini loh ada tahapan-tahapannya. Kita semakin tahu bahwa gak perlu lah dapet yang besar dulu supaya bahagia gitu kan. Kadang-kadang kan gitu kita nungguin dapet yang gede dulu supaya akhirnya jadi bahagia gitu. Benar, kadang-kadang orang gitu kan nungguin yang aduh ntar deh gue kalau udah punya duit banyak dulu deh baru bahagia. Ntar deh kalau saya punya rumah gede dulu deh baru bahagia. Kadang-kadang kan begitu ya Pak Yai. Kalau dalam Islam tahapan bahagia itu seperti apa sih Pak Yai? Oke terima kasih Mbak Tessa. Jadi yang pertama adalah syukur itu yakin percaya kulu nikmatin min Allah. Semua nikmat yang ada adalah datangnya dari Allah. Itu kuncinya. Jadi jangan lewatkan Allah. Jangan lewatkan peran Allah di situ. Yakin sedikit maupun banyak itu adalah nikmat dari Allah. Yang kedua, dijalankan di jalan Allah. Sehingga karena itu ketika kita mendapatkan nikmat yang ada di syukuri dan itu menjadi nikmat. Kemudian kita akan bisa meraih kebahagiaan. Maka kebahagiaan yang dari nikmat sedikit maka nilainya beda dengan kita dikasihkan nikmatan, nikmat yang banyak. Kalau nikmat sedikit itu, nikmatnya mungkin kebahagiaannya terbatas. Untuk kita, untuk keluarga kita yang semuanya terbatas. Tapi kalau kita diberikan nikmat banyak dan kemudian kita bersyukur kepada Allah, maka lebih nikmat lagi kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang berlipat ganda. Apa itu? Ternyata Mbak Tisa. Orang kalau sudah sukses, tambah sukses, sudah bahagia tambah bahagia, kalau nikmatnya itu hidup bahagia ketika mau berbahagia. Bisa menolong orang, bisa membantu orang. Itu adalah kebahagiaan yang berlipat ganda. Bisa menolong orang. Itu kebahagiaan yang tak ternilai. Ini artinya apa? Di bulan puasa itu mendidik kita supaya kita adalah bersyukur. Dan bersyukurnya bukan ketika nanti sudah dapat banyaknya. Tapi dididik oleh Allah supaya kita bersyukurnya adalah meskipun kita, bukan meskipun. Mulai dari nikmat yang sedikit, yakinlah itu dari Allah. Yang kedua, ketika kita mendapat nikmat banyak, jangan lupa. Ini juga lebih daripada nikmat dari Allah, karunia Allah. Maka nikmat yang sedikit ini mungkin nikmatnya dirasakan hanya untuk diri kita. Keluarga ada yang sedikit, tapi lebih bahagia. Lebih nikmat lagi ketika kita mendapatkan nikmat lebih banyak, uang lebih banyak, jabatan lebih banyak. Nah, lebih bahagia, lebih nikmat lagu kita berbagi terhadap sesama. Betul, makanya di puasa ini kan ada yang namanya zakat. Nah, itu. Nah, itu diajarkan juga sama Allah untuk saling berbagi. Berbagi, berpedali kepada Allah. Dan makanya juga nilainya dilipat gandakan. Dan bahagianya akan juga merasa lebih. Mungkin Mbak Tessa belum merasakan sih. Coba kalau nanti sudah menjadi orang kaya, yang selalu bersyukur kepada Allah, maka kebahagiaan itu ketika mampu berbagi, ternyata kebahagiaan itu menjadi berlipat ganda. Rasanya itu. Iya. Rasanya kan Mbak Tessa berbahagia masih. Tapi insya Allah ya. Insya Allah. Bukan berbahagia kali ini, kita dididik oleh Allah. Tapi memang ya kalau seandainya kita ngomongin bulan Ramadhan, ini nggak ada habisnya ya Pak Kiai ya. Hikmah yang bisa kita ambil itu setiap tahunnya itu ada-ada terus, ada terus ya. Allah ngajarin kita banyak hal ya. Salah satunya yang tadi seperti Pak Kiai bilang nih, bahwa sebenarnya di dalam bulan Ramadhan ini ada banyak hal yang bisa kita petik gitu hikmahnya. Bahwa di dalam bulan Ramadhan ini kita diajarkan untuk bisa lebih banyak bersyukur. Bahwa di sini ya, kita bisa dalam bersyukur ini, kita bisa diajarkan bersyukur ini bisa bikin kita lebih bahagia gitu. Bahwa bisa lebih diajarkan untuk saling berbagi. Dalam bersyukur itu, dalam bersyukur itu nggak harus nunggu dikasih banyak. Tapi dalam diajarkan dengan sedikit tugas, kita bisa bersyukur gitu. Bersyukur dalam hal sedikit, bersyukur dalam yang banyak. Kalau sandai sedalam sedikit aja kita bisa bersyukur, apalagi yang banyak. Begitu ya Pak Kiai. Dan pesan berikutnya adalah ketika kita ciri-ciwa yang bersyukur itu adalah tawang untuk rendah hati. Nah itu dia. Yang susah kan itu, kadang-kadang kalau pas lagi udah dapet banyak, lupa tawangnya itu Pak Kiai. Bahkan yang paling mengerikan adalah lupa diri. Nah itu serem banget itu. Dia merasa kesuksesan, keberhasilan adalah bukan perang atau keterlibatan pihak orang lain. Maka Allah sangat berpesan kepada kita, yaitu Bersyukurlah kamu kepadaku, kata Allah. Dan bersyukur kepada kedua orang tua. Kenapa Mbak Tisa? Coba perhatikan. Manusia tanpa kecuali lahir ke muka bumi ini dalam situasi kondisi bodoh. Kita lahir bisa cuma nangis, mau makan nangis, sakit nangis, buang air nangis. Kita semuanya lahir ke dunai dalam situasi bodoh. Seorang mufasir menafsirkan bahwa kita semuanya lahir ke dunai dalam kondisi Lantam liku nasya tidak memiliki apa-apa artinya miskin. Tanpa kecuali manusia lahir ke dunai ini adalah semuanya situasinya bodoh dan miskin. Sekarang kita harus jadi manusia, hamba Allah yang tahu apa-apa artinya pintar. Yang punya apa-apa artinya kaya. Maka kata Allah, pintar bukan dari dirimu, tapi pintar adalah dan kaya bukan dari dirimu. Pintar dan kaya adalah itu semuanya tidak lain pada peran, yaitu Allah. Kenapa? Kenapa kita menjadi orang yang pintar, kemudian kita menjadi orang kaya? Adalah nikmat Allah, karunia Allah yang tak terhingga. Karena Allah berikan kita pendengaran sempurna, penglihatan sempurna, akal pikiran sempurna. Karena sarahna itulah kita hidup yang dulu lahir bodoh tidak tahu apa-apa. Sekarang kita menjadi orang yang pintar tahu apa-apa. Karena karunia Allah berupa pendengaran sempurna, penglihatan sempurna, akal pikiran sempurna. Andai kita lahir ke dunia ini, pendengaran tidak sempurna, penglihatan tidak sempurna, dan akal pikiran tidak sempurna. Tidak mungkin kita akan hidup pintar seperti ini. Dari kita diberikan oleh Allah, semua sarana itu sempurna, maka kita menjadi orang yang pintar. Dari pintar itu yang dulu lahir tidak punya apa-apa, dari pintar kita kerja sekarang punya apa-apa. Maka, kata Allah, bersyukurlah kepada aku, kata Allah, dan bersyukur kepada kedua orang tua. Itu Mbak Tisa, siapa guru pertama dalam hidup ini? Orang tua. Siapa yang mengajari kehidupan kita adalah orang tua. Sehingga karena itu, cara bersyukurnya adalah, yang pertama adalah bersyukur kepada Allah, yang kedua adalah bersyukur kepada kedua orang tua. Karena orang tua itu adalah yang mendidik, yang merawat kita, mendidik kita, sehingga kita bisa hidup seperti ini. Yang dulunya tidak tahu apa-apa bodoh, yang dulunya tidak punya apa-apa miskin. Sekarang kita menjadi manusia yang hebat, yang pintar dan kaya. Sehingga karena itu, insya Allah, ini Mbak Tisa, ketika kita kaya, ketika kita semakin sukses, tetap bersyukur kepada Allah, dan bersyukur kepada kedua orang tua. Jangan, ketika kita sekarang menjadi orang yang lebih sukses, lebih kaya, lupakan Allah. Bukan semakin taat menjalankan perintah Allah, bukan semakin berbakti, taat kepada orang tua. Justru dia, ketika semakin kaya, semakin diberikan kehidupan yang melimpah. Bukannya bersyukur, tapi lupakan Allah, lupa berbakti kepada orang tua. Tapi yakinlah Mbak Tisa, semakin orang hidup sukses, bahagia, semakin orang hidupnya itu, saran hidupnya melimpah dan bersyukur dan bahagia, Namun pasti akan Allah janjikan, lebih bahagia lagi ketika tambah bersyukur kepada Allah, dan berbakti kepada kedua orang tua. Banyak kisah Mbak Tisa. Dulu, taat kepada Allah, selagi masih miskin. Dulu, taat berbakti kepada orang tua, ketika selagi miskin. Namun, mungkin juga karena dia bersyukur, tetap nikmat dengan kemiskinannya. Tapi, ternyata tidak terkontrol. Semakin dia sukses, semakin kaya, bukan semakin taat kepada Allah, semakin jauh dia dengan Allah, semakin tidak berbakti kepada orang tua. Mohon maaf, yang seperti ini sering banyak terjadi. Ya kan? Ada orang hidup gagal menuju sukses, dan tambah sukses. Ada orang hidup dari gagal sukses, dan balik gagal lagi. Nah, tapi ada orang, suksesnya itu adalah, dianya sukses, dan suksesnya adalah bergenerasi-bergenerasi. Ada. Ada orang hidup itu, orang tuanya sukses, anaknya sukses, cucunya sukses, dan tambah sukses. Itu apanya, catatannya adalah, jangan kita tinggalkan Allah untuk taat kepadanya. Jangan tinggalkan kita taat berbakti kepada orang tua. Gitu, Mbak Tisa. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak nih, pemirsa Babu CTV semakin seru nih ya, pembahasan kita dengan Bapak Dr. Andes, Kiai Haji Wahidurudin. Nah, sebelum kita lanjut, jadi jangan lupa untuk di-share, subscribe, like, dan juga komen di Youtube channel Babu CTV. Kini, saya akan ajak kembali pemirsa Babu CTV untuk menyaksikan sejenak tayangan berikut ini. Jadi, jangan kemana-mana. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Pemirsa Babu CTV, kembali lagi acara Naji Babu CTV bersama saya, Tisa Kalina, dan masih dengan arah sumber kita, Bapak Dr. Andes, Kiai Haji Wahidurudin, dengan tema yang sama ya. Dan, aduh, tadi kita di segmen kedua membahas bahwa, kalau seandainya kita mau sukses dengan bersyukur, begitu ya, syukur membuat kita bahagia, harus yang namanya itu tawadu. Jangan lupa bahwa kesuksesan kita ini ada peran orang lain gitu di dalamnya. Nah, mungkin kita langsung aja Naji masuk ke closing statement dari Pak Kiyaya. Jadi, kita mesti gimana nih Pak Pak Kiyaya? Agar kita bisa semakin bersyukur, kita bisa bahagia, tapi juga kita bisa mengendalikan diri, agar tetap menjadi manusia yang tawadu, kita bisa mengkontrol diri kita, bahwa jangan lupa nih bahwa kesuksesan kita, apa yang terjadi sama diri kita, ada campur tangan Allah di dalamnya, dan gak lupa juga bahwa ada orang tua kita, ada orang lain juga yang mendukung kesuksesan kita ini. Silahkan Pak Kiyaya. Terima kasih, Mbak Desa, bahwa syukur itu hanya akan terima kasih. Terima kasih. Jadi, jangan terima saja. Kita harus kasih juga. Sehingga karena itu, seberapa banyak kita terima, juga sebanyak itu pula kita kasih, maka sebanyak itu pula pertolongan Allah akan diberikan kepada kita. Sehingga karena itu, banyak orang ini, dalam hidup ini memandang bahwa, ternyata itu bersyukur itu adalah cukup di nikmati sendiri. Orang ketika hidup hanya menikmati apa yang ada di nikmati sendiri, maka kebahagiaannya tidak akan plus. Tapi nikmat yang bersyukur itu adalah diterima, nikmat dari Allah, kemuliaan, dikasih. Maka, seberapa banyak kita kasihkan kepada orang, seberapa sebanyak itu pula, Allah akan berikan nikmat tambah kepada kita. Mbak Desa yang namanya nikmat itu tidak sekedar materia, tapi kesehatan, juga ilmu, juga senyuman. Nah itu. Jadi, ketika kita punya ilmu, ilmu yang ada, kita berbagi, maka ilmu akan ditambah semakin tambah oleh Allah. Itu kuncinya. Ketika kita punya kesehatan, kesehatan itu kita berbagi untuk orang lain, maka kesehatan itu akan ditambah oleh Allah. Jadi, kalau kita punya harta juga berbagi kepada orang lain, maka kenikmatan yang ada akan berbagi. Akan semakin dibagi oleh Allah. Tidak ada rumusnya dalam hidup ini, ketika berbagi, kemudian, apa itu, nikmat itu akan dikurangi. Maka jadinya Allah itu pasti. Sehingga, bohong maaf. Mungkin orang bisa hartanya melimpah. Tapi kemudian, dia tidak bersyukur. Maka kenikmatannya akan dicabut oleh Allah. Apa itu? Nikmat kesehatan. Bayangkan. Sebelum dia bisa beli apa-apa, gitu, sebelum dia bisa beli apa-apa, maka dia bisa menikmati makanan yang ada. Karena bersyukur. Tapi ketika dia sudah beli apa-apa, kemudian tidak berbagi, maka nikmat Allah diambil kesehatannya. Mentar ya. Banyak loh, Mbak Tessa. Sate nikmat nggak? Nikmat. Gulir nikmat nggak? Nikmat nggak? Gurian nikmat nggak? Nikmat nggak? Minuman yang segar-segar nikmat nggak? Nikmat banget pakai air. Tapi apa nikmatnya ketika kita bisa beli, tapi nggak bisa menikmati? Sedih, Pak. Sedih kan? Sedih banget. Sebenarnya, ini kuncinya. Bahwa ternyata agama mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin hidup lebih bahagia dari nikmat yang ada itu, berbagilah terhadap sesama. Sehingga apa? Banyak loh, Mbak Tessa. Orang-orang yang kaya, tapi rajin berbagi. Maksudnya apa? Rajin berbagi untuk dengan anak yatim. Rajin berbagi di rumah sakit. Dengan orang yang menerita. Rajin berbagi untuk saudaranya. Apa itu? Bisa makan bersama dengan mereka. Masya Allah. Banyak sekali orang. Pak Ustadz, saya ini, Alhamdulillah, seusia tua seperti ini, makanan apapun yang nikmat, itu bagi saya nggak ada tantangan. Saya, kenapa Bapak bisa hidup seperti itu? Rumusnya, kuncinya apa? Saya, insya Allah, Pak Ustadz, sampai hari ini, selalu hidup saya, sepanjang hari, selalu saya akan, selalu istiqomah, mau berbagi terhadap sesama. Sederhana Lomba Tisa, umpamanya, kita jalan dengan kendaraannya, di situ ada abang-abang yang ngatur jalan, kemudian kita sampai kantor, di situ ada parkir, ada abang-abang yang ngatur parkir. Sederhana kelihatannya, kita kasih uang lebih untuk abang-abang yang ngatur jalan itu, atau kita kasih lebih kepada abang-abang yang tukang parkir itu, itu berbagi. Atau mohon maaf, kita di jalan menemukan ada orang, ketika dia ada penjual, umpamanya penjual, yang sudah ahki-ahki, yang sudah ini-ini-ini. Ya kan? Sepanjang hari dia jualkan dagangannya, kita memikir, ini sudah laku belum? Kalau laku kira-kira dapat uang berapa? Bukan kita ingin membeli barang itu, supaya itu untuk kita bukan, tapi kita ingin berbagi terhadap mereka. Yakinlah di situ, karena di dalam, kita menolong hamba Allah itu, disitulah ada pertolongan Allah. Nah, disitulah intinya apa? Ketika kita Allah memberikan kita syariah kuasa ini, diri kita supaya bersyukur, supaya kita bahagia, dan dari bahagia itu, ternyata lebih bahagia lagi, kalau kita mau berbagi. Sehingga, Ini rumus kuncinya ini, Mbak Tisa. Siapamu berbagi, kemudian dia berbuat baik, dan kemudian dia membenarkan kebaikannya. Masya Allah. Orang itu sudah hidupnya mudah, diberikan kemudahan, tambah mudah oleh Allah. Inilah maksudnya bahwa, Islam mengajarkan kepada kita, bahwa dengan bersyukur, maka hidupnya akan bahagia, dan bahagianya ketika bersyukur, akan berlipat ganda. Kita menjadi orang yang sukses, kalau kita selalu menjadi orang yang, selalu bersyukur kepada Allah, anak kita juga akan selalu sukses, cucu kita akan selalu sukses, genera kita akan selalu bersukses, asal syaratnya, selalu bersyukur kepada Allah, yakinlah nikmat yang ada adalah pemberian Allah, jangan tinggalkan tetap adalah, berbakti kepada kedua orang tua, dan selamakin rendah hati terhadap sesama. Gitu Mbak Besok. Oh Pak Kiyai, ini sebenarnya pertanyaan masih banyak di kepala saya, yang bisa saya tanyakan, tapi sayang sekali ini, waktu buka udah tinggal dikit lagi, ini pasti pemirsa Bapak Mesti juga udah, mempersiapkan hidangan bukanya ya. Pemirsa Bapak Mesti TV, kita terasa kita sudah berada di pengunjung acara, dan banyak sekali ilmu yang kita dapatnya, pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan langsung berikutnya hari ini, Bapak Dr. Andes Kiyai Haji Wahidurudin, bisa menjadi pahala dan manfaat dan ibadah bagi beliau, dan juga Bapak Mesti TV, dimanapun berada yang selalu setia bersama kami. Bapak Mesti TV, jangan lupa ya, untuk mengikuti sosial medianya, Bapak Dr. Andes Kiyai Haji Wahidurudin, di Facebooknya beliau, dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan juga like ya, untuk youtube channelnya Bapak Mesti TV, sehingga menjadi ladang pahala kita, dalam menyebarkan kebaikan. Sebelum kami menutup acara, sebagai manusia tentunya kami banyak kekurangan, juga kesalahan dalam penyampaian acara, jadi kami mohon maaf, dan tentunya kesempurnaan, hanya milik Allah SWT. Akhir kata, saya Tisa Karolina, dan juga Nara Sumber kita, mohon berdiri, dan kita akan bertemu lagi, di episode berikutnya, selamat menaikai ibadah puasa, dan selamat menunggu, datangnya waktu berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih. Terima kasih Pak Yai. Terima kasih. Terima kasih.